assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel opi kicau channel yang menguat solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke sobat kicau semua untuk konten kali ini video kali ini saya akan memberi testimoni teman-teman untuk teman-teman semua khususnya pecinta burung peleci yang mana kemarin saya janji bakal nge-review lagi burung peleci saya yang kemarin sempat-sempat saya ganti furnya dengan fur Red Zomo yang kemarin udah pernah saya coba dan fur yang lagi viral katanya ini menggacorkan nah untuk eh kesekian harinya ini kira-kira udah lima hari ya teman-teman udah lima harian burung peleci saya semenjak makan fur ini nah ini ceritanya gini teman-teman burung peleci monti saya ini nggak mau makan fur yang teksturnya kasar seperti ini ternyata teman-teman jadi karena teksturnya Zomo ini itu mini pellet bukan fur halus jadi saya pantau satu hari dua hari itu itu ternyata cairannya kok cair dan burungnya nyukruk lemes karena disini sama onernya Zomo nggak boleh menggunakan pisang atau nektar yang lainnya harus menggunakan fur Zomo cara uji cobanya dan cukup air putih dan ternyata burung monti saya itu nggak mau teman-teman nggak mau makan furnya jadi ini baru dua hari mau makan furnya dan kotorannya juga udah mulai merah teman-teman kenapa dia bisa mau makan fur Zomo nya karena saya akalin fur ini saya blender teman-teman fur ini saya haluskan saya blender dan kira-kira udah dua hari dari dia fur total menggunakan fur Zomo sekarang kondisi burungnya itu udah mulai sehat lagi dan gimana Om untuk kicauannya atau ngalasnya gimana belum ada perubahan teman-teman jadi cuma ngekol aja cuma ngalas-ngalas halus aja dan ternyata burung monti ini termasuk kategori burung yang memang agak susah untuk dibuat ngeriwi untuk dibuat ngeplong teman-teman kalian boleh cross check aja aja teman-teman kalian semua yang melihara burung monti nah dari jenis dada putih yang lain seperti bukstoni auriventer terus montanus atau monti ini ini yang paling cepat dibuat gacor dan di dibikin cepet ngeriwik itu adalah bukstoni teman-teman kalau bukstoni paling gampang bahkan kalau misalnya kita ngombyok atau di milih di pasar itu udah banyak yang ngeriwik ngeriwik tapi kalau monti itu saya nggak nemu teman-teman susah kalau untuk di lokasi di TKP apalagi di ombyokan itu udah ngalas-ngalas atau udah ngeriwik di tempat itu sangat jarang nah makanya ini perlu saya sabarin dulu kemungkinan mungkin karena ini pemakaian redzomo nya baru dua hari karena dua hari dia baru mau makan furredzomo dan sekarang saya bakal nguji lagi nih teman-teman saya bakal nguji lagi karena ini termasuk kategori yang paling susah untuk dibuat ngeriwik atau dibuat gacor ada yang nomor dua level yang nomor dua nah kebetulan tadi saya lewat di pasar burung kebayoran lama di di orang atau di kiosk yang biasa saya review teman-teman pleci nya dan tadi dia eh manggil saya kalau dia itu hari ini lagi masuk burung pleci auri atau auriventer ya dulu jadi enggak sengaja saya mampir dan kebetulan saya enggak ngamerah di sana karena lagi enggak bawa kamera dan udah berhasil saya cidup satu jadi dari sekian pleci kira-kira ada enam kalau enggak salah dan ini termasuk pleci auri yang udah saya pilih di sana termasuk dari postur dan perincahan sehat lah ini nah jadi ini termasuk kategori pleci kedua yang agak susah juga untuk dibuat cepat gacor teman-teman nah tapi saya pengen nyoba juga untuk pleci auri ini menggunakan full red zomo ini apakah ini nanti disalib rajinnya sama pleci auri ini atau sama-sama gembos nggak mau ngefek sama sekali nanti nanti saya bakal memberi testimoni lagi untuk video selanjutnya sebenarnya kalau untuk apa pleci mountingnya nggak mau saya review sekarang karena sekarang saya lagi beli pleci auri nah saya tampilkan juga nih teman-teman kondisinya sekarang seperti ini belum bisa apa-apa belum bisa ngeplong atau ngeriwi kasar itu belum sama sekali belum ada efek tiga hari dan saya juga mau nyoba untuk burung auri yang sudah saya beli ini oke biar nggak usah lama-lama lagi pleci auri ini ini saya langsung pindah ke kandang sementara dulu ke kandang sementara karena saya belum siap temen-temen tadi tuh udah kandung dipanggil saya nggak enak dan kebetulan saya memang udah lama nyari pleci auri di di pasar kebayoran sana dan hal hasil sekarang sudah dapat oke kita langsung pindah setiapnya dulu bekas kandang untulan teman-teman masih ada sisanya nah ini pleci auri nya teman-teman saya sangat senang banget nih sama auri dari dulu menggunakan kandang cungkok nanti kalau dia bisa gacor dan bisa bisa ngalas-ngalas ini bakal saya beli kandang cungkok nanti Alhamdulillah dapat juga pleci auri dari bahan nah semoga ini cepat bisa ngepur dan cepat bisa makan full redzomo nya nah nanti kita review bareng-bareng sama pleci monti nya gimana reaksinya gimana setelah satu minggu atau 10 hari kedepan setelah makan full redzomo oke kita masukin dulu ini sebenarnya sempit kalau untuk pleci auri karena bodinya gede ya teman-teman tapi untuk pleci auri pleci auri memang kandangnya mungil-mungil seperti cungkok yang diameter 22 diameter 24 itu kan kecil-kecil cuma dipegang gini aja tapi antik teman-teman kalau untuk pleci auri bunyinya itu peo-peo-peo-peo gitu teman-teman kebas dia beda sama bukstonil atau dakun itu melengking banget untuk isiannya nembaknya cakep kalau ini kalau udah ngalas itu cakep juga dia nagen satu titik dan buka paruhnya itu sangat enak dilihat oke saya seneng pleci auri teman-teman karena alis matanya eh apa kaca matanya itu dia tebel putih dan dadanya itu abunya cerah kalau ini abunya kusam oke teman-teman kita kondisikan dulu untuk pleci aurinya nanti kita seminggu kedepan bakal saya rilis lagi video terbarunya yang menempilkan hasil atau testimoni hasil akhir dari full red zombo yang viral ini ngefek atau enggaknya teman-teman kita main jujur aja fair fairan aja nggak ada endorse disini oke teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pleci mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati